Kantor Kementerian Agama, MUI Kabupaten Bandung, Ormas Islam, serta pimpinan Pondok Pasantren. POS Santri Nasional Anudip Eling Saban tanggal 22 Oktober Temang Rupa Momentum Kermi Eling, serta Toladanan Santri Anukungsi Merjoangken, serta Ngariksa Kamerdekaan Republik Indonesia. Dina tahun 2024, karyaan POS Santri Nasional di jejaran Nyambung, Joang, Ngahontal, Mangsa Jaga. Jek PJS Bupati Bandung Diki Ahmad Sidik Nyambung, Joang, Hartina, Lainukur, Meeling, tapi oga reaksi tina sumanget anu sarwa lebah nyengharupan tang tangan jaman modern. Dina etacara pihak nage PPJK Sakumna Santri sangkan lewe gemet turta sumanget diajar. Liantik itu, salah wasna mendalkan inovasi katut gede kontribusina lebah ngahontal mangsa jaga Indonesia nunyong colang. Diki nandesken, POS Santri Lainukur, Milik Santri, Sarta Pasantren, tapi hari Santrite, Milik Sakumna Elemen Bangsa Numihaat, Ngarana. Kita memaksanakan apel hari Santri Nasional tahun 2004, bagaimana kegiatan ini diperanggap, peringkatan mengobati para Santri yang ada yang nasional, yang sangat memaksudkan masalah saat ini perubatan Bandung, diperanggap, peringkatan ini, kegiatan ini bagaimana bahwa Santri yang ada di Indonesia, yang sudah lama dilakukan, dikatakan bahwa tahun 1945, dilakukan asumsi dikagotia di Indonesia, untuk mempertahankan kegiatan Indonesia. Saat ini kita peringat itu saja, ingin mengingatkan kita sempurna bahwa Santri punya peranan besar terhadap kemerdekaan Indonesia, dan kita harapkan Santri ini sebagai gara tersebut terdepan dalam menjaga makhluk istri. PJS Bupati Bandung Diki Ahmad Sidikmi harap dinamomentum Poesantri Sakumna Masyarakat mampu ngehangketkan persatuan, ngejaga ajen inajen kabangsaan, serta gede kontribusi na lebah ngewangun Kabupaten Bandung Anonyongcolang dinamang sajaga. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.